Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersebutlah kisah Wirananggapati Putra Raja Mataram Beliau meminta izin kepada ibunya untuk mengembara ke negeri asing, Tatar Sunda Ibunya merestui kepergian Wirananggapati dan membekalinya berupa pusaka-paka rembong Lokcan Singkat cerita sampailah Raden Wirananggapati ke suatu pesantren yang berada di desa Ciketuk, Pamulihan Pemimpin di pesantren itu adalah Kiai Jabasraga yang mempunyai seirang anak bernan Nisuka Inten Para santri di pesantren menghina dan memperlok-olok Raden Wirananggapati yang terlihat kotor dan kumau Dalam keadaan prihatin Raden Wirananggapati diberi tugas menjaga ladang Kiai Jabasraga Nisuka Inten tertarik oleh kepribadian Raden Wirananggapati Begitu pula Kiai Jabasraga mengetahui kisah kasih mereka dan merestuinya untuk bersanding di pelaminan Suatu waktu Kiai Jabasraga menyuruh Raden Wirananggapati berkunjung ke Mataram Di Mataram Raden Wirananggapati berhasil melumpuhkan seekor Banteng yang mengamuk dan mempuat korandakan paseban dengan karembong Lokcan Melihat pusaka karembong Lokcan Raden Wirananggapati oleh Raja Mataram diakui sebagai anak Yang kemudian ditugaskan menjadi bupati di Subang Raden Wirananggapati semula bernama Raden Mas Muriah Martapura yang bergelar Pangeran Adipati Anong Beliau adalah perwaris tahta Kerajaan Mataram kedua dari Panambahan Kerapia yang bergelar sesuhunan Adiprabuannya Kerawati Senopati Ingalaga Untuk lebih jelasnya mari kita simak dan telusuri asal mula sejak berdirinya Kerajaan Mataram Pada tahun 1586 M. Sutawijaya dan Senopati dalam peperangan berhasil merebut kekuasaan Kerajaan Pajang Dengan demikian Mataram yang tadinya hanya berbentuk kadipaten yang tunduk kepada Kerajaan Pajang Sekarang naik kedudukannya menjadi kerajaan Maka berdirilah Kerajaan Mataram yang pertama dengan Rajanya Senopati dikenal dengan gelar Panambahan Senopati Setelah Panambahan Senopati mengangkat, digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Jelang Dan setelah menjadi Raja Mataram kedua bergelar Panambahan Kerapiak atau sesuhunan Adipati Senopati Ingalaga Mataram Panambahan Kerapiak mempunyai-mempunyai dua istri, yang pertama bernama Ratu Tulung Ayu sebagai Prameswari atau disebut Kerapi Pulon Yang kedua Ratu Adi yang statusnya sebagai istri selir Dari istri pertama Ratu Tulung Ayu, Prameswari, mendapat tiga anak yaitu satu RM, Mutiah Martapura Adipati Anom, dua Adipati Pesir dan tiga Soraya Sedangkan dari Ratu Adi sebagai istri selir dapat anak sati yaitu RM, Rangsang atau Sujabukol Abdurrahman Nah, RM, Mutiah Martapura atau Adipati Anom inilah yang kelap bernama Wirananggapati yang menjadi Kul, Dalem, pertama desa Subang dan Cikal bakal adanya desa Subang Sedangkan RM, Rangsang atau Sujabukol Abdurrahman kelap menjadi Sultan Agung Raja Mataram ketiga Sekian sejarah singkat desa Subang kecamatan Subang Kuningan Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton